Mengawali berita pertama, Saudara Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin mulai melakukan distribusi logistik untuk pelaksanaan pilkada di 965 tempat pemungutan suara. Proses distribusi dilakukan dengan didukung armada transportasi dan pengamanan yang ketat. Logistik pilkada Kota Banjarmasin untuk 965 TPS mulai didistribusikan Senin pagi. KPU Kota Banjarmasin bekerjasama dengan PT. POS Indonesia untuk memastikan distribusi selesai dalam satu kali pengiriman. Sebanyak 12 armada truk dan 25 pikap dikerahkan untuk membawa logistik dari gudang KPU menuju kecamatan. Logistik kemudian akan diteruskan ke kelurahan sebelum sampai ke TPS. Distribusi logistik ini satu kali berangkat habis semua keluar dari gudang. Dan akhirnya kita sepakat untuk menggunakan armada 12 buah truk dan 25 buah pikap. Dan bagaimana kita lihat tadi semuanya ini sudah keluar dari gudang. Tidak ada yang tersisa untuk kotaknya. Dan ini nanti mereka akan berada di kecamatan dulu baru ke kelurahan. Insya Allah besok akan diangkut ke TPS masing-masing. Untuk menjamin keamanan proses pendistribusian, Polresta Banjarmasin disebut KPU sudah mengerahkan personel di titik-titik strategis dan menjamin pengamanan hingga logistik sampai di TPS dengan aman.